Terus yang ketiga, kamu juga bisa dapet ilmu. Tergantung komunitas mana nih. Kalau dibuat entrepreneur society, kita biasanya punya event-event yang ajarin ilmu praktis langsung, yang bisa langsung diterapkan. Dari saya sendiri juga sering berbagi, ngomongin branding, marketing, sales, dan yang lain-lain. Ngomongin gimana caranya mensistemasikan perusahaan, ngomongin gimana punya strategi pengembangan bisnis, dan yang lain-lain. Jadi, bergabung dengan komunitas itu pasti ada manfaatnya. Minimal, ketemu teman baru, network, kolaborasi, ilmu. Dan nantinya, mungkin customer. Kita nggak pernah tahu. Karena saya selalu bilang, berteman dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, karena kita nggak pernah tahu Tuhan mau kirimin siapa sebagai malaikatnya untuk nolong kita. Dan kita bisa jadi malaikat sebagai malaikat Tuhan untuk nolong orang lain. Gitu, teman-teman ya. Yang penting berteman yang tulus. Jadi, nanti teman-teman pasti bisa punya relasi yang luas. Dan akhirnya, berkatnya, pasti menanggap. Itu. Jadi, jawab ya. So, kalau pengen tahu tentang entrepreneur society, langsung tanya-tanya aja. Atau DM, boleh. Oke? Daaah.